Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys di channel bang underscore how 10 Oke teman-teman semuanya Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara Mengganti keatasan di ID Apple Secara langsung ya di iPhone teman-teman Jadi ketika teman-teman mengalami kendala lupa password Ataupun kata sandi di ID Apple Teman-teman bisa simak baik-baiknya di dalam video ini Sebelumnya bagi teman-teman yang belum join di channel gue ini Bisa bantu support ya teman-teman ya Dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya Oke langsung aja teman-teman ya Karena kali ini gue menggunakan iPhone Beepast Jadi gue coba langsung aja masuk di App Store Dimana nantinya teman-teman harus memasukkan Aktifkan perutamaan oke Isinkan untuk Masukkan username atau email ya teman-teman ya Sorry email Jadi teman-teman klik saja pada icon user Dan kemudian teman-teman masukkan untuk ID Apple ya Seperti disini Oke mungkin nanti gue tutupin ya Karena pilih falsif Dan setelah teman-teman memasukkan untuk Gmail atau username dari ID Apple ya Teman-teman klik pada bagian yang Lupa Apple atau Atau Sandi ya Kita klik Nanti akan diarahkan langsung seperti ini Kemudian Teman-teman klik saja untuk berikutnya Setelah itu teman-teman masuk Harus mengkonfirmasi nomor telepon yang Ada Dicantumkan disini Dimana Kali ini di belakangnya itu Dua-dua ya teman-teman ya Oke Jadi gue masukkan saja untuk Telepon Atau konfirmasi nomor teleponnya ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Dengan baik-baik ya Oke selesai Kemudian klik berikutnya Dipastikan Oke Disini Salah ya Kalau seperti ini Dipastikan untuk nomor yang teman-teman Ini harus aktif ya Karena Ini secara langsung ya Real time Untuk mengganti kata Sandi Ataupun password pada ID Apple Kita klik lanjutkan Otomatis ketika sudah benar seperti ini Jika tampilan lanjutkan di iPhone Anda lainnya Jangan klik yang selesai ya Akan tetapi teman-teman pilih Tidak dapat mengakses iPhone lainnya Klik saja Kemudian kirim kode ke Nomor yang tadi kita tulis Seperti itu ya teman-teman Dan setelah itu Teman-teman tinggal tunggu saja Kode verifikasinya Yang masuk di Yang masuk SMS di nomor tersebut ya Seperti itu teman-teman ya Teman-teman bisa dipancing dengan menggunakan Dial Cek pulsa Ataupun yang lainnya ya Jika teman-teman menunggu lama dan belum saja masuk kode verifikasi Teman-teman bisa request ulang dengan klik tidak menerima kode verifikasi Seperti itu ya teman-teman ya Pastikan teman-teman Nomor telepon teman-teman masih aktif ya Artinya masih Ter Deteksi untuk sinyal dan juga tidak Hangus seperti itu teman-teman Oke Jadi langsung saja ketika sudah muncul untuk Kode verifikasinya Verifikasinya teman-teman tinggal masukin saja ya Seperti ini Nanti akan diarahkan kembali ke email yang kita daftarkan sebagai ID Apple ya Seperti itu teman-teman ya Jadi seperti ini ketika teman-teman sudah setup e-kode verifikasi nomor telepon Kemudian kirim ke email tersebut ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat baik saja Dimana step by stepnya pastikan sudah benar seperti itu ya teman-teman ya Oke Dan jika sudah Memang sudah muncul untuk emailnya Teman-teman tinggal buka saja ya untuk Memasukkan kode verifikasinya Seperti itu teman-teman Oke Kita tunggu Biasanya lumayan lama juga ya Tergantung sinyal daripada Yang teman-teman gunakan Seperti itu Oke Jika sudah Masuk untuk Verifikasi kodenya Teman-teman dengan masukkan saja ya Seperti ini Sebagai contoh ya teman-teman ya Oke langsung saja selanjutnya Pasti teman-teman Nah Harus memasukkan kata sandi ID Apple baru Dimana teman-teman harus memasukkan berisi 8 karakter Disertai Satu angka Satu huruf besar Dan satu huruf kecil Dengan catatan Jangan menggunakan Untuk nomor telepon yang digunakan Atau nama pribadi Ataupun Tanggal lahir Seperti itu teman-teman ya Jadi teman-teman harus Mengkombinasi dari Karakter yang terdiri dari Huruf besar Dan huruf kecil Terutai juga Tanda ya Seperti itu teman-teman ya Jika sudah teman-teman tinggal klik berikutnya Otomatis dia akan terarahkan langsung Dimana untuk sistem dari Apple nya Mendeteksi bahwa kata sandi anda telah diubah Otomatis Nanti juga ada Konfirmasi Ataupun Notifikasi ya Di Email yang teman-teman gunakan Seperti itu Kemudian teman-teman tinggal klik Lanjutkan dan Masukkan kata sandi yang baru tadi ya Seperti itu ya teman-teman ya Biasanya langsung Word it Tembus ke Akun teman-teman Seperti itu Oke kita coba Cek masuk ya teman-teman ya Dan otomatis Kita tunggu sebentar Langsung Word it Tembus ke Akun Kita sendiri Seperti itu ya teman-teman ya Jadi sangat mudah dan Tidak Ada kendala sama sekali ya Walaupun menggunakan iPhone bebas seperti itu teman-teman ya Oke video dari saya Seperti itu aja Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkannya Terima kasih guys Terima kasih